Media sosial kembali dihebohkan dengan beredar video seorang ustadz yang melakukan live TikTok saat menjadi imam sholat terawih jadi sorotan. Video tersebut beredar di media sosial salah satu akun Instagram at lambeandeskoturah yang dikutip pada Sabtu 25 Maret 2023. Dalam video itu menunjukkan aksi seorang pria yang tampak mengenakan gamis putih dan kepala ditutupi sorban motif kotak-kotak hitam putih. Dalam video tersebut juga tampak berbagi komenan dari warganet yang menonton video live tersebut. Bahkan ada juga yang memberikannya gif berupa bunga mawar hingga gif kopi juga. Sontak saja unggahan video tersebut menuai banyak beragam komentar warganet. Tak sedikit yang menuai hujatan namun ada juga yang menyebut bahwa hal itu sah-sah saja. Mengutip wartakotalife.com perihal ini ternyata sudah menjadi perhatian dari MUI. Selanjutnya Ketua Komisi Fatwa MUI Jai Haji Asrorun Liam Soleh memberi pendapat. Menurutnya pada prinsipnya sholat itu adalah ibadah madlah. Kewajiban keagamaan yang bersifat dogma sebagai cermin kepatuhan dan ketertundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Liam juga mengatakan mengenai adanya ustadz yang live di medsos saat menjadi imam. Sepanjang kelaksanaan sholat yang memenuhi syarat dan rukun tentu saja masih diperbolehkan. Tetapi perlu dilihat lagi bagian kondisi dan motivasinya melakukan sholat live via TikTok itu. Guru besar hukum Islam UIN Jakarta ini juga meminta sebaiknya saat live TikTok atau media sosial alangkah sebaiknya tidak minta saweran atau gif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!